kita atur posisinya sudah jadi tulisan kemudian akan menempelkan foto-foto ya misalnya seperti ini sekarang besar kita perbesar seandainya saja seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Suryapno kali ini kita masih tetap belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat kartu lebaran dengan powerpoint tanpa aplikasi apapun dengan powerpoint sebelum tutorial kita mulai terlebih dahulu malah kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim semoga tutorial kali ini dapat membawa barukah powerpoint kita pilih kita pilih blanko yang kosong aja blank presentasi kemudian ini kita habus langkah selanjutnya adalah kita mencari titul ini insert kemudian mencari gambar ini yang ada tulisannya sapes itu bacanya apa saya pernah mau sapes gitu ya kita pilih kotak rentang ini kita tutup kita tutup seperti ini untuk warna ini kita pilih sesuai seleranya bisa merah kuning hijau terserah sesuai dengan kesukaannya misalnya kita coba pakai warna ya ini blue kita coba seperti ini kalau sudah kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa-apa yang ingin kita gunakan disini misalnya gambar masjid ataupun foto-foto yang lain saya coba mencari gambar masjid yang sudah saya siapkan ya ini saya punya gambar masjid kita copy terus kita paste kan disini ya ini gambar masjid sudah sudah kita sesuaikan seperti ini kemudian kita sisipkan pula tulisan misalnya menel aizin walfaizin juga kita copy kita tampilkan sekalian disini kita atur posisinya misalnya misalnya disini sudah jadi tulisan kemudian kemudian menempelkan foto-foto misalnya foto foto seperti ini besar kita perbesar si andainya saja seperti ini posisinya ini sudah ada tulisan nalai di Tuhan Fahidin masjid misalnya kita ingin mengucapkan ini dari keluarga besar apa misalnya masih setia di channel Bambang Suripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan materi yang sederhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe light dan jombolnya bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang terbaru bagi yang membutuhkan video tutorial saya bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi di bawah video ini terima kasih semoga dapat bermanfaat mari kita lanjutkan tutorial kali ini kita insert masih habis lagi kita pilih textbook bisa ya kita taruh disini praktek keluarga besar sekolah besar kedua pekerja pohon maaf misalnya seperti ini agar tulisannya bagus kita perbesar pakai pilih tulisan makanya kita pilih kita pilih ini berbesar seperti ini kita atur posisinya keluarga besar 2 mohon maaf flare dan batin ini bisa adanya ini bisa marlanya ingin untuk beda-beda kemudian seandainya ingin kita tambahkan pula misalnya tawon kita sekarang tawonnya masih pakai ini kita baru disini 1 awal 1 4 1 saya berdiri sudah jadi ucapan kartu lebaran kita misalnya seperti ini ini sangat cenderanya sekali hanya menggunakan power point kalau ini serasa sudah dianggap bagus atau mungkin kurang aksesoris yang lain bisa ditambahkan misalnya tambah bintang ataupun apa lagi bisa semuanya atau mungkin posisinya kurang gimana bisa diatur mungkin tambahin ketupat dan lanjutnya bisa saja ini hanya sebagai contoh membuatnya sederhana seperti ini menggunakan power point kalau sudah seperti ini kemudian kita simpan kita simpan kartu lebaran kartu lebaran misalnya kita simpan di file file sudah 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 sekarang kita ini kita kartu ini kita tutup enggak mungkin kita mengirimkan kartu lebaran dengan PowerPoint maka kartu lebaran ini kita convert dari PowerPoint menjadi gambar langkah selanjutnya kita mau mengkonversi dari PPT ke gambar kita buka Google kita kita cari konversi PPT ke gambar nih sudah muncul kita pilih ya sudah kemudian kita unggah file pilih file ini file kartu lebaran kita klik kita open biar unggah ini kartu lebaran sudah terunggah sudah siap kita tinggal mengkonversi nah lanjut kita konversi kita tunggu sampai selesai konversinya kartu lebaran sedang dikonversi ini proses ya sudah selesai konversi sudah selesai maka kita download dan download gambarnya kemudian kita simpan ya sudah selesai pembuatan kartunya sekarang kita lihat bagaimana bentuknya ini tadi PowerPointnya ini kartu lebarannya sudah jadi kita lihat hasilnya kita berbesar biar kelihatan ya ya minal 1915 keluarga besar SDN 2 Bokorjo mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 sawal 1441 hijrah sudah selesai kartu lebaran kita jadi jadi mudah kita membuatkan kartu lebaran menggunakan PowerPoint tanpa aplikasi apapun jadi dengan mudah sekali kita menggunakannya maka untuk itu kita kita sebelum membuat gambar-gambar ini kita harus punya desain dulu kira-kira apa saja yang akan kita tempelkan pada kartu lebaran kita misalnya ada ketupat kita ketupatkan nah karena kita ini di masa Corona seperti ini kita disuruh menjaga jarak gak mungkin kita datang satu persatu maka dengan ucapan kartu lebaran ini sudah mewakilinya dengan lewat WhatsApp kita ke WA sekarang kita cari di galeri ya ini gambarnya kemudian kita kirim lewat WA nah kita kirim ke teman kita misalnya ini jadi ke salah satu teman kita ke kirim banyak juga bisa namun yang dikirim itu sudah bukan PPT lagi tapi berubah gambar sudah jadi gambar sekarang kita buka WA nya ini kita buka sekarang kita buka ya sudah terkirim ini gambarnya kita berbesar ya sudah jadi bagus kan sederhana menggunakan PPT sudah dapat mengirim kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri tanpa menggunakan aplikasi terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Surepno telah belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat bagi yang belum memberikan subscribe like dan share silahkan untuk memberikannya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati